Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat youtuber semua ketemu lagi sama channel Ophiratma kali ini saya akan share tutorial cara membayar pajak pendaraan secara online sehubungan dengan situasi sekarang yang lagi pandemi covid-19 atau covid-19 dikarenakan masyarakat atau kita-kita tidak boleh banyak keluar rumah intinya di rumah saja tapi kita punya tunggakan atau jatuh tempo untuk membayar pajak online jadi kita bisa melakukannya melalui aplikasi dari playstore yang pertama-tama saya cari di google dan saya ketemu sunshop online aplikasi sunshop online nah teman-teman mari kita ikuti tutorialnya mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman sobat youtuber semua yang lagi membutuhkan bayar pajak secara online aplikasinya seperti ini warna biru ini kita buka kita klik aja langsung aplikasinya tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini dari bawah tulisan mulai kita mulai akan muncul tulisan seperti ini masalah tanggapan darurat covid-19 pengisahan STNK berlaku 3 bulan dan dianggap sah berlaku sebagai bukti pengisahan STNK dengan dikirimkan TTB pengisahan pkp dan stiker pengisahan STNK kita oke kan oke nah itu ada tampilannya seperti ini disini ada tulisan pendaftaran info proses kita sekarang kita masuk dulu ke panduan karena kita ingikat tahu caranya seperti apa teman-teman nih ini disini ada panduan pendaftaran dan ada panduan pembayaran kita klik dulu panduan pendaftaran kita tunggu dulu sebentar akan pilihnya seperti ini menu ini berfungsi untuk wajib pajak melakukan pendaftaran pembayaran pajak, jadi kalau kita mau membayar pajak wajib melakukan pendaftaran dulu, kenaraan secara online, setiap proses yang telah selesai akan mendapatkan kode billing atau bayar, jadi kalau kita sudah menulis atau mendaftarkan dan mengisi formulir kita akan mendapatkan kode fitur account atau billing untuk membayar pajaknya melalui e-banking atau melalui ATM nah disini disebutkan juga bank-bank yang ditunjuk yang bekerjasama dengan itu diantaranya ada bank mandiri nanti disini ada disini ada frame and position terhatikan TB, PKP, dan SPD stiker pengesahan SNK akan dikirim ke alamat yang tertera di SNK ya teman-teman ya teman-teman jadi kalau kita sudah beres prosesnya sampai selesai nah bukti TB, PKP, dan SKPD dan stiker pengesahannya akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK jadi teman-teman STNK nya harus nama sendiri kalau masih nama misalkan kendaraannya beli dari orang lain masih nama yang di STNK nya masih pemilik yang lama kita harus perbalik nama dulu kebetulan dengan kondisi COVID-19 sekarang ini biaya balik nama itu gratis ya di beberapa kota di Jogja dan di Jakarta itu bebas biaya jika ditulis pakai Anda menyetujui perusahaan kembali kita klik setuju disini klik setuju setelah itu nanti akan keluar tampilan seperti ini akan keluar tampilan seperti ini untuk pendaftaran dan kita tulis disini NRKB nomor polisi nomor polisi itu berarti kode yang ada di kendaraan kita pakai angka dan ini kode seri disini ditulis nick KTP KTP yang anget tentunya sesuai yang tertera di STNK kalau di STNK nya nama kita sendiri ya pakai nama KTP kita sendiri kalau misalkan STNK nya pakai nama seseorang orang lain KTP nya harus sesuai nama yang di STNK terus nomor rangka 5 digit di belakang itu nomor rangka ada tertera di STNK kita lihat di STNK ada nomor rangka kita tulis disini terus kontak atau nomor ponsel kita isi juga di kolom ini di kolom ini kita ponsel terus email juga ditulis kita baru atau kita melanjutkan kita klik lanjutkan nanti akan keluar seperti ini akan keluar seperti ini ini data data kendaraan yang akan kita bayar disini akan tertera kalau sudah terisi langsung otomatis dan jumlah yang harus kita bayar langsung muncul disini jadi langsung muncul disini tinggal di SOPRO klik setuju setelah itu nanti kita akan terima kata-kata seperti ini dan kita bisa kembali atau salin kode kode yang disini disalin kode bayar disalin untuk kita pergi ke ATM atau Pembanking disini ada ada tutorialnya disini kita baca klik menu pendaftaran terus perhatikan TB PKP SKPD dan stiker pengesahan akan dikirim ke alaman sesuai STNK jadi ada keterangannya dengan sah disini akan dikirim ke rumah yang alamatnya tertera di STNK ada layar menu pendaftaran dengan beberapa kolom yang harus diisi yang tadi kolom kedua kolom satu kode wilayah contoh B misalkan kalau misalkan kita berdomisili Jakarta berarti B nomor di nomor kendaraan ada kalau Bandung berarti D seperti itu kolom kedua untuk angka nomor 1234 yaitu angka nomor kendaraannya kolom ketiga yaitu seri contoh yang belakang belakang jadi secara lengkap formatnya seperti ini ini nomor kendaraan masukkan nomor KTP tadi ini panduan paduannya dibaca sampai selesai dan sampai dipahami sama teman-teman kalau sudah beres semua nanti akan muncul ini untuk panduan pendakarannya kalau sudah beres semua diisi nanti akan muncul seperti ini akan muncul seperti ini produk pengusahaan nah ini proses jadi kita bisa cek proses nah disini proses ini kalau kita sudah beres ini disini akan tertera data yang tadi kita isi berarti kita sudah sukses prosesnya lagi proses atau sudah sukses nah kalau kita mau cuma ingin tahu berapa yang harus dibayar kita klik ini disini disini tulis provinsi berapa terus kode wilayah yang tadi di depan nomor kendaraan yang depannya A B atau apa terus memerangka memerangka itu bisa dilihat di STMK juga lalu oke nanti muncul nah untuk RTK PT ini disini akan muncul seperti yang tadi ya ini akan tertera disini dan ini nanti kalau misalkan kita pengen yang asli kan yang artinya kita tinggal datang ke samsak tapi nanti dalam jangka waktu 30 hari ini pengesahan STMK seperti tadi juga sama disini nanti ada tulis prosesnya selesai atau belum terus kemudian kita pindah data kalau udah semuanya beres udah bayar berapa nah ini ada perangkat yang ditanya dipindahkan buka samsak online klik menu pengesahan STMK jadi biar resah terbesar bayar tampilan tombol view pada perangkat yang diterima akan buka samsak online klik pindah bukti yang tadi saya klik mungkin pindah bukti masukkan email yang udah didaftarkan sebelumnya waktu pendaptaran pengiriman informasi dan lainnya klik tombol mulai pindai arahkan pada kode PR terkira pindah link informasi pada pindah terkirim ke email jadi bukti udah dibayar dan bukti untuk pengesahannya akan dikirim ke email kita hasil pindai buka samsak online nah hasilnya buka di pengesahan tadi yang di menu pertama cek data yang berasal dipindahkan cek informasi data bukti pada email yang dimasukkan nanti kita datang email disana ada kode QR terus kita klik pindai disini masukkan email nya langsung nanti terpindai secara otomatis gitu teman teman jadi untuk mempermudah kita membayar pajak di situasi seperti sekarang ini saat pandemi covid 19 jadi pemerintah mempermudah untuk membayar pajak secara online dan kalaupun tidak ditangguhkan pembayarannya yang mempunyai jatuh tempo di bulan April Mei sekarang itu tidak akan dikenakan denda jadi bisa ditangguhkan pembayarannya untuk yang jatuh tempo bulan April dan Mei sampai tanggal 29 seperti itu bagaimana teman teman mohon maaf kalau ada kekurangan yang diterangkan sama saya dan silahkan berkomentar di kolom komentar yang kritik saran atau apa saja yang baik baik dan sopan silahkan komen di kolom komentar setelah itu kita tinggal download saja ini dan mudah-mudahan ini tutorial sangat berguna dan teman-teman juga bisa bagikan ke media sosial yang teman-teman punya seperti Facebook Instagram atau mungkin ke grup WA atau teman-teman biar teman-teman yang lain tahu dan akan mempelajari tutorial ini untuk keperluan yang mereka butuhkan nah teman-teman sekian dulu tutorialnya mudah-mudahan ini dimengerti dan dipahami dan bisa di profekan dan disebarkan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan sekian terima kasih tutorial dari saya dan yang belum subscribe atau like dan komen di channel di channel silahkan tekan dulu tombol like subscribe dan loncengnya biar kalau ada update baru kalian lah yang pertama yang mendapat merupikasinya setian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye